Mengapa Yahudi cocok dengan Tritunggal dan Muslim Tapi musuhan dengan Kristen Saya pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology study Mengapa Yahudi itu cocok dengan Tritunggal dan Muslim Tapi kalau sama Kristen musuhan Penjelasan berikut ini Alkitabiah loh Satu, saya mau meluruskan Yahudi yang dimaksud adalah Yahudi palsu Yang sekarang mayoritas ada di negara Israel sana Yang kalau ketemu sama orang Kristen Dia membuang muka, noleh gitu Gak mau ketemu sama orang Kristen Kalau sama orang Kristen gak mau Tapi kalau sama orang Tritunggal Orang Katolik Orang Ortodok Mau dia Ketemu sama orang Muslim Mau dia Kenapa Pak? Karena Yahudinya palsu Yahudi palsu Di Alkitab disebut Jemaah Iblis Wahyu 2 ayat 9 Wahyu 3 ayat 9 Yesus sendiri berkata Kamu Yahudi palsu Jemaah Iblis Bukan Yahudi asli Pak Kalau Yahudi asli itu jadi Kristen Kalau Yahudi palsu ya sekarang ya jadi yang sekarang Yahudi itu Yahudi Yahudi palsu ketemu sama Tritunggal cocok Cocoknya dimana Pak? Karena Allahnya Jemaah Yahudi palsu Menyembah Allah itu Elohim Elohim itu Jemaah Bukan Tunggal Dia Yahid Bukan Ehat Ketemu Tritunggal Cocok Penyembah Allah Jemaah Loh Dengan Muslim kenapa cocok Pak? Kenapa Pak Bendita Hati dia menyebutnya Muslim? Ya Banyak orang tidak tahu Inadina Indalahil Islam Itu maksudnya Sifat sebuah agama yang islami El Shalom Ya Al-Islami El Shalom Agama Rahmatan Lil Alamin Untuk semua umat Itu maksudnya Inadina Indalahil Islam Sama sekali Bukan nama agama Ya Dan kebetulan juga Alahnya Jemaah Masuk Jemaah sih Pak Kan kami Tauhket Tauhket itu kan Wahadu Yamahidu Tauhket Pak Tauhket Pak Tauhket itu Wahadu Yamahidu Yahid Sama dengan orang Yahudi Kalau Kristen Kalau Kristen Ekat Makanya Ekat atau Ahad Allahu Ahad Gak pernah ada Allahu Tauhket Ayo Jadi Muslim yang Tauhket Dengan Tritunggal Dengan Yahudi Palsu Jemaah Iblis Saya sering menyebut Satu guru Satu ilmu Cocok Kalau sama Kristen Dia membuang muka Kalau ketemu Musuhan Kan Kristen itu Alahnya Ahad Ekat Alah yang Akad Sebenar-benarnya Itu ya Kristen Soal sebutan Muslim Ya Saya memakai sebutan Muslim Karena itu Bener Ya Kalau saya menyebut Apa Inadina Indalahil Islam Lalu Anda mengertikan itu Nama sebuah agama Salahmu disitu Inadina Indalahil Islam Itu Sifat Sebuah Keyakinan Apa itu Pak Rahmatan Lil Alamin El Shalom Al-Islami Itu agama apa Pak Keyakinan apa Pak Kristen Arab Inadina Indalahil Islam Itu justru Kristen Arab Ya Agama untuk semua orang Agama untuk Apa Untuk Apa Yang Rahmatan Lil Alamin Ya Htd paling beda ya Pak Ya Lo ini dasarnya Alkitab kok Ya Kesalahan terbesar adalah Inadina Indalahil Islam Dikira nama Sebuah agama Padahal Sifat Itu El Shalom Ya Tak berguna iman yang lain Hanya pada Kristus Iman kepada Kristus Menyelamatkan Bisa jamin surga Yesus juru selamat Bagi semua Orang Yang mau Percaya dan bertahan Sampai akhirnya Sampai kau percaya pada Selain Kristus Kau kan binasa Pasti Keneraka Jadi clear ya Saya sudah menjawab dengan Sangat clear Mengapa Yahudi Ya Teritunggal Dan Muslim Itu Bisa Ya Bersahabat Tapi kalau dengan Kristen Kenapa musuhan Ya Sudah menjelaskan dengan sangat clear Dan memakai ayat Alkitab Enggak bisa dibantah Enggak bisa dibantah Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Back to the scripture Kembali ke satu-satunya Kitab suci Alkitab Haleluya Amin